Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat, segar, dan selalu penuh sukacita atas rahmat kehidupan yang diberikannya. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Di studio telah hadir bersama saya, Romo Paulus Anggara SDB. Beliau akrab dipanggil dengan nama Romo Paulus. Sehari-hari, beliau adalah Ketua Komisi Youth Ministry SDB. Mari, lebih dulu kita sapa beliau. Selamat datang di studio Romo Paulus. Terima kasih, Bu Bey. Para sahabat Oase Rohani Katolik, salam sejahtera bagi Anda semua. Salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Paulus dari SDB. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda melalui program Oase Rohani Katolik ini. Semoga program ini menjadi berkat bagi kita, khususnya dalam pertumbuhan rohani sebagai seorang Kristiani. Amin. Amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita mulai acara hari ini dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Romo Paulus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang maha baik, curahkanlah roh kudusmu ke dalam hati kami. Sehingga kami bisa mendengar sabdamu yang selalu menjadi tumpuan hidup kami. Yang selalu menjadi air yang menyejukkan hidup kami. Dan terlebih selalu menjadi panduan dalam segala tindakan kami. Dimilah kami, sehingga pada saat kami menjadi muridmu, kami semakin menyadari. Bahwa banyak hal yang harus kami lakukan. Banyak hal yang harus kami pahami. Agar kami pun semakin hari, semakin bisa mengenal engkau. Dan dengan mengenal engkau, kami bisa menghasilkan buah-buah yang melimpah. Dan buah ini bisa kami rasakan sendiri. Tetapi juga terlebih bahwa buah yang ada dalam diri kami bisa berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka pun bisa mengenal engkau melalui karya, pekerjaan, dan kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oasel rohani katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan liturgi pada hari ini. Bacaan pertama akan diambil dari kisah para rasul bab 13 ayat 14 dan 43 sampai 52. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan dari Perga, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari sabat, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasehati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari sabat berikutnya, berkumpulah hampir seluruh kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi, dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Begitulah, mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu lalu pergi ke Iconium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan roh kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oasli rohani katolik yang terkasih, mari kita tanggapi sabda tadi dengan masmur tanggapan. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadalah kepada Tuhan. Dengan sukacita, datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah itu, dialah yang menjadikan kita. Punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita akan mendengarkan kabar sukacita melalui bacaan Injil. Tuhan sertamu, dan sertamu juga, inilah Injilisus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang farisi, Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari sekarang kita mendengarkan kabar sukacita yang akan dibawakan oleh Romo Paulus. Romo Paulus, kiranya kabar sukacita apa yang hendak Romo sampaikan kepada kami? Kalau kita membaca pada bacaan pertama dan juga dikuatkan oleh bacaan kedua, ada hal yang sangat spesial, yang ingin diwartakan, khususnya oleh dua rasul yang sangat luar biasa, yaitu Paulus dan Barnabas, yaitu tentang kegembiraan. Yang menjadi pusat atau tokoh sentral di sini bukan Paulus atau Barnabas, tetapi sabda yang diwartakan oleh mereka. Bagaimana sabda itu membuat orang-orang Antokya menjadi bergembira. Padahal mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang kafir. Tetapi mereka membuka hati dan kemudian menerima. Karena orang-orang Yahudi sendiri menolak hal itu. Dan tentu itulah kabar gembira yang ingin diwartakan oleh Barnabas dan Paulus. Kegembiraan. Dan itu juga yang ingin Tuhan wartakan pada saat sekarang ini kita masih memasuki, masih ada dalam masa pasca. Apa yang diwartakan oleh Tuhan? Kegembiraan pasca. Dan kegembiraan itulah yang harusnya menjadi ciri khas orang Kristian. Tidak ada orang Kristiani yang sedih, yang wajahnya dilipat, yang emosian, marah-marah, dan kemudian menjadi kudus. Tidak ada. Karena tidak ada kekudusan tanpa kebahagiaan atau kegembiraan. Dan semuanya itu harus kembali kepada sabda. Supaya kita mengenal sabda, disitulah perlu pertama dan terutama kitalah yang harus membuka hati. Karena kalau tidak sabda itu diwartakan setiap hari, tetapi hati kita tertutup. Maka yang keluar adalah tolakan kata-kata kasar seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada Paulus dan Barnabas. Eh, Paulus dan Barnabas yang ada di Antokia. Dan itulah juga yang mungkin sekarang juga menjadi hal yang utama di dalam dunia sekarang ini. Muncul begitu banyak orang-orang farisi dalam tanda kutip baru yang dengan tegas menolak. Karena merasa sudah tahu, merasa tidak perlu, dan merasa hal itu tidak ada manfaatnya bagi kehidupan mereka. Dan tentu saja pada saat kita sebagai umat Kristiani, pada saat kita membuka hati, pada saat kita mau menerima Tuhan dengan segenap hati, Banyak konsekuensi yang harus dan seringkali membawa dampak dalam kehidupan kita. Paulus, Barnabas diusir, mereka dibenci. Dan itu salah satu hal yang mendasar yang sampai saat ini juga seringkali ada. Pada saat kita menjadi pewarta, pada saat kita ingin melaksanakan atau ingin menghidupi sabda itu dengan baik, setan tidak akan tinggal diam. Maka dia akan menghantam kita dengan lebih keras lagi, lebih keras lagi. Dan tentu saja itu juga ada dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita. Bahwa kalau kita mengikuti Yesus pada saat kita mau menerima dia, Tuhan berjanji, oh kamu tidak akan ada masalah, kamu tidak ada kesulitan, kamu tidak ada godaan. Tidak juga, tidak pernah seperti itu. Bahkan seringkali kalau kita mau menerima Tuhan Yesus dengan benar, dengan serius, dengan baik, godaannya malah tambah besar, tambah berat. Hanya satu hal yang Tuhan Yesus selalu janjikan kepada kita. Anakku, pada saat kamu menderita, pada saat kamu disingkirkan, pada saat kamu tidak dianggap, pada saat kamu disiksa, percayalah bahwa aku selalu bersamamu, selalu menyertaimu. Itulah janji Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan Yesus selalu ada, selalu benar, dan selalu diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kabar gembira yang tentu saja menguatkan bagi kita, emat Kristiani, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sadar, kita bukan superman. Kita masih mempunyai daging, dan daging itu tuntutannya banyak sekali. Tetapi juga dalam kelemahan kita, kita juga pertama dan terutama harus berusaha. Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada saat kita menghadapi banyak godaan, banyak penderitaan, mungkin tidak dianggap, atau bahkan disingkirkan, apakah kita pertama dan terutama kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan kemudian membuka hati kita kepada Tuhan. Supaya kemudian kita melihat apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Itu yang terpenting. Karena seringkali kita berpikir bahwa saya menjadi umat Kristiani, karena saya mempunyai begitu banyak permintaan. Menjadi beriman itu bagus kalau permintaan kita A langsung dikabulkan, B langsung dikabulkan. Seringkali tidak seperti itu. Karena apa? Kita mintanya A, tidak didapat. Minta B, tidak didapat. Minta C juga tidak didapat. Kemudian kita bertanya, Tuhan maunya apa? Ya, Tuhan mau agar kita mengikuti kehendaknya, bukan Tuhan mengikuti kehendak kita. Dan disitulah dalam berproses itu, dalam beriman itu, seringkali kita jatuh bangun. Jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi ingat, kalau kita jatuh jangan lupa bangun itu saja. Karena itu penting. Karena berproses itu baik. Berproses itu yang akan membawa kita kepada mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena pada saat kita jatuh, pada saat kita lemah, kita dikuatkan. Pada saat kita bukan siapa-siapa, kita masih mempunyai teman. Mungkin semua orang tidak mau, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itulah janji Tuhan yang selalu Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bukan hanya sekedar janji seperti yang mungkin baru saja kita dapatkan dari banyak orang yang menjanjikan di pojok-pojok jalan. Karena baru saja kampanye. Tapi janji Tuhan kan bukan seperti itu. Janji yang hanya diucapkan. Tapi janji yang diwujudkan hari demi hari. Yang terpenting adalah, jangan lupa, hati kita terbuka. Itu yang penting. Karena kalau tidak, ya semuanya itu akan seperti yang dirasakan oleh orang Yahudi. Omong kosong. Tidak ada gunanya. Dan kalau kita sudah seperti itu, Tuhan juga menghargai kebebasan kita. Tuhan sangat menghargai kebebasan kita. Karena apa? Karena Tuhan mau kita mencintai dia dalam kebebasan kita. Kalau kita mencintai seseorang dengan kebebasan, maka kita akan bertumbuh. Dan kalau kita bertumbuh, maka yang sulit pun menjadi lebih ringan. Yang ringan akan menjadi suatu kebahagiaan. Itulah iman kita. Karena apa? Karena tidak segampang itu kita beriman. Begitu banyak kudaan, begitu banyak tantangan. Dan balik kudaan dan tantangan, itulah kemudian kita merasakan manfaat yang utama dari iman kita. Kurang lebih seperti itu. Iya. Sahabat wasserahani katolik yang terkasih, tadi Romo Paulus juga menyebutkan bahwa kita dalam menyikapi, menyikapi panggilan dan mengimani panggilan kita, tidak mudah ya Romo. Banyak sekali tantangan. Dan kalaupun jalannya tidak mulus Romo. Iya, seringkali. Seringkali jatuh, tapi Romo juga berpesan bahwa kita harus kembali bangun. Nah, bagaimana agar kita tetap dikuatkan dan kita percaya penuh bahwa janji Tuhan akan terpenuhi Romo pada saat kita jatuh. Pertama dan terutama, seringkali banyak orang yang kemudian karena dia merasa orang baik. Karena apa? Baiknya itu sering ke gereja, sering berdoa, tidak telat untuk berdirma seperti itu. Dan itu dianggap sebagai suatu syarat menjadi orang yang baik. Dan kemudian pada sesuatu saat dia mengandami masalah, dia berdoa kepada Tuhan. Dan kok ternyata masalahnya tidak segera terselesaikan. Dan kemudian dia mulai mempertanyakan, apakah benar-benar Tuhan itu ada? Apakah benar-benar Tuhan itu mencintai saya? Pertanyaan itu seringkali muncul. Dan kalau kita masih berpikir seperti itu, bahwa menjadi orang katolik yang baik itu hanya rajin ke gereja, tidak mengganggu orang, dan kemudian berdirma cukup, selalu seperti itu. Dan tentu itu tidak cukup. Karena apa? Karena apa yang kita imani harus diwujudkan dalam suatu yang nyata, yaitu buahnya. Buah-buah dari iman itu penting. Karena apa? Karena sekali lagi saya tekankan, bukan kehendak saya yang harus Tuhan wujudkan. Tetapi kehendak Tuhan lah yang harus saya wujudkan dalam kehidupan saya. Dan itu kan berproses. Seperti juga Bunda Maria. Pada saat dia bingung, tapi akhirnya kehendakmu. Tuhan Yesus juga di taman Gismani. Tapi kehendakmu, bukan kehendak saya. Itulah. Dan dalam berproses itulah, kita kemudian merasa. Pada saat kita, seperti tadi Bupe katakan, kita sedang jatuh. Kita sedang dalam kesulitan. Apakah justru pada saat itu, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Berserah. Itu penting. Berserah bukan terserah, apalagi menyerah. Berserah adalah dalam usaha kita. Kita diwajibkan untuk berusaha. Tetapi dalam usaha kita, kita juga percaya bahwa ada peran Tuhan di situ. Karena seringkali yang terjadi adalah orang berusaha. Menganggap segala sesuatu adalah, karena berkat saya. Kalau saya berhasil, saya histeris. Kalau saya gagal, depresi. Dan itu kan yang seringkali salah. Karena menganggap, saya mampu melakukan segalanya. Melupakan peran Tuhan di situ. Dan kalau kita sudah mulai melupakan peran Tuhan di situ. Malah petaka akan muncul. Karena apa? Karena tidak segampang itu, hidup itu. Tidak sesimpel itu. Hidup itu begitu komplek. Dan dalam kekomplekan itu, kita mencoba. Selalu berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi dalam kita berusaha memberikan yang terbaik, kita juga percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana. Bahwa Tuhan mempunyai peran dalam kehidupan kita. Kan seringkali kita mendengar istilah begini. Do your best and God will finish the rest. Artinya kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai kita merasa itu adalah hasil karya saya sendiri. Karena apa? Karena beriman itu seperti itu. Pada saat kita berjuang, pada saat kita berusaha. Tapi kita juga yakin bahwa berkat atau peran Tuhan juga besar dalam kehidupan atau dalam karya saya. Dan tentu saja itu diwujudkan dalam buah-buahnya. Sehingga buah itu bisa dirasakan bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang lain. Dengan buah itu akhirnya orang bisa melihat Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah selain pada saat kita melakukan sesuatu yang baik. Dan orang mengatakan puji Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji. Iya kan? Tanpa disadari nama Tuhan yang dipuji. Karena dalam karya saya mereka melihat Tuhan itu luar biasa. Seperti itu. Yang patut di garis bawahi juga ya Romopoulos. Kita dalam mengimani saat ini juga harus ada buah dalam tindakan kita sebagai wujud. Dan itu penting buah itu. Dan tentu saja kalau misalnya dalam bacaan pertama jelas, sukacita. Suka cita adalah sesuatu yang nampak. Meskipun tidak hanya itu. Tapi sukacita adalah sesuatu hal yang khas. Orang yang bersuka cita itu bisa memberikan kedamaian kepada orang lain. Orang yang bersuka cita itu jauh lebih bisa memberikan hal yang positif kepada orang lain. Suka cita bukan senang. Beda kesenangan bukan berarti sukacita. Sukacita yang diwartakan oleh Tuhan Yesus adalah sukacita yang berasal dari hati. Dan itu kan muncul dalam perbuatan, tindakan. Karena buah-buah dari roh kan jelas. Sukacita ada banyak. Dan disitulah yang kemudian harusnya menjadi ciri khas orang Kristiani yang mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus? Tentu kita tidak bisa mengenal Tuhan Yesus tanpa kita mengenal sabdanya. Seperti kata Santo Hieronymus itu benar. Tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Tuhan Yesus. Oleh karena itulah perlunya juga kita sebagai orang Katolik mulai berani dan mau dan tidak ogah untuk membuka kitab suci. Karena itu penyakit yang paling paten, paling parah bagi orang Kristiani alergi dengan kitab suci. Iya Romo. Tadi masih mengenai buah nih Romo. Kalau diibaratkan kadang-kadang seperti yang Romo bilang, orang-orang Katolik ini alergi dengan, seakan-akan alergi dengan kitab suci ya Romo. Jadi ibaratnya ke gereja rajin, kemudian beribadah atau kemudian berbuat baik rajin. Tapi sama seperti pohon hijau yang lebat, tapi tidak ada buahnya ya Romo? Iya, itu salah satu juga yang seringkali salah dalam pemahaman kita sebagai orang Kristiani. Orang Kristiani itu seringkali juga jatuh dalam mentalitas ritualis. Ritualis artinya harus ke gereja, harus berdoa, sebatas ritual. Dan kalau kita berpikir seperti itu, kita itu jauh sekali dari orang-orang Farisi. Mereka pergi ke sinagoga sehari bisa lebih dari sekali. Kita aja ke gereja sekali, sehari itu hebat, seminggu sekali. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang orang-orang Farisi itu? Sesuatu yang negatif. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat ritualis, tetapi tidak menghasilkan buah. Mereka menjadi orang yang sangat munafik. Merasa diri baik karena sering ke sinagoga. Seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa diri baik karena kita sering ke gereja, karena kita sering berdoa. Dan itu kan yang salah. Justru semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merasa kita itu ternyata tidak baik. Ternyata kita merasa, waduh kok dosa saya banyak. Bagaimana mungkin kalau saya dosanya banyak, mau melihat dosanya orang. Orang dosa saya banyak. Itulah yang akhirnya bisa membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa orang berdosa. Kalau orang berdosa itu yang ada seperti pemungu cukai. Ngetuk dada. Tuhan ampunnya saya. Bukan seperti orang varisi, angkat kepala. Aku loh. Tidak seperti itu, itu, itu. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita berkomentas dalam gereja. Wah susah. Karena telunjuk ini menjadi menunjuk untuk menunjuk. Bukan yang baik. Tetapi menunjuk kekurangan, kelemahan, dan mungkin dosa-dosa dari saudara-saudari kita. Dan kalau sudah kita saling tunjuk-tunjuan begitu. Maka hal yang negatif akan muncul. Dan itu yang menjadi keprihatinan bagi kita tentu saja. Karena apa? Karena bukan buah yang baik yang kita berikan. Tapi justru hal-hal yang tidak baik. Atau paling tidak seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah merasa diri baik. Nah itu bahaya. Karena orang yang merasa diri baik, sebenarnya adalah orang yang tidak baik. Nah seperti itu. Jadi saya mengingatkan kembali, mari kita tunjukkan, kita wujudkan buah-buah dari iman kita. Dan tentu Anda tahu juga buah-buah sebagai umat Kristiani itu apa. Kita sendiri juga sangat tahu. Dan itulah yang harus kita wujudkan. Sehingga iman kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Karena ada sesuatu yang nyata yang mereka bisa terima. Kita bisa membagikan kepada seseorang cinta. Kemudian kegembiraan. Pertama dan terutama tentu kita harus memiliki. Kalau kita tidak memiliki cinta, kegembiraan bagaimana kita bisa membagikan. Kita sendiri tidak pernah merasakan. Oleh karena itu pertama dan terutama semuanya harus mulai kembali dari saya. Saya adalah yang pertama harus mulai. Karena dengan demikian pada saat saya berubah menjadi lebih baik. Maka percayalah kita bisa mengubah banyak orang. Ya, terima kasih Romo. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih. Demikian tadi permenungan yang disampaikan oleh Romo Paulus. Kita akan jeda serjenak untuk meresapkan apa saja yang telah kita dengar tadi. Tapi janganlah Anda kemana-mana karena sebentar lagi kita akan kembali. Hidup TV mempersembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih Anda masih bersama Romo Paulus Anggara SDB dan saya Bernadette Ester. Jika Anda punya saran, pertanyaan atau ingin sharing iman bisa menghubungi kami di nomor telepon kami 0882 90190900. Atau bisa juga menghubungi melalui alamat email kami orkkaj.yahoo.com Nah, Romo Paulus, tadi Romo Paulus di sesi pertama tadi sudah menyebutkan tentang kabar sukacita. Bisakah dalam segmen kedua ini Romo sedikit mengulas apa yang tadi Romo sampaikan? Baik, pada sesi pertama tadi kita sempat merenungkan tentang kabar sukacita yang diwartakan oleh Paulus dan Barnabas. Dan kabar sukacita itu yang membuat orang-orang di Antioquia yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai orang kafir mendapat sukacita. Kenapa? Karena mereka membuka hati mereka. Mereka mau menerima sabda itu dan menjadikan sabda itu bagian dalam hidupnya. Dan itu berbeda dengan orang-orang farisi yang jelas-jelas menolak dari awal. Dan tentu itu juga yang hendaknya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Membuka hati kita terhadap sabda itu dan sabda itulah yang mengubah hidup kita agar kita pun bisa mendapatkan kebahagiaan sama seperti yang dialami oleh orang-orang dari Antioquia. Dan yang lebih penting, Romo juga berpesan bahwa segala tindakan kita juga harus berbuah ya Romo. Jangan terpaku pada ritual ya Romo. Ya pada ritual, ritualis. Jadi orang-orang yang sangat ritualis. Nah untuk dari bacaan Injil, kabar sukacita seperti apa ya? Hendak Romo sampaikan kepada kami. Dan dalam Injil hari ini juga masih ada kaitannya selalu dengan bacaan pertama tentang kabar sukacita. Dan dalam Injil hari ini jelas ditekankan tentang kabar sukacita yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa siapa yang ada dalam dia, tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya. Karena jelas, disini jelas ditekankan pada ayat 29. Bapakku yang memberi mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Itulah kabar sukacita, kabar gembira yang Tuhan Yesus sendiri katakan, wartakan kepada kita. Dan Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Tapi pertama dan terutama kalau kita mengenal. Kalau kita mendengar dengan baik untuk bisa sampai dalam tahap itu kan tidak serta-merta. Kita bukan sedang main sulap. Ada abda kabda rahasi salap, langsung keluar kelinci. Tidak, perlu proses dan proses disitu ditekankan oleh Tuhan Yesus tentang mengenal. Karena kalau kita mengenal, maka kita bisa memahami. Dan untuk bisa mengenal, kita perlu berkomunikasi. Dan komunikasi yang paling baik dengan Tuhan adalah melalui berdoa. Berdoa adalah komunikasi yang baik. Karena seringkali, kita seringkali terjatuh berdoa dalam formula. Doa itu harus pertama dan terutama harus kata-katanya, harus begini. Dan itu seringkali yang salah. Berdoa itu kan relasi. Kalau orang berrelasi itu seringkali tanpa direncanakan pun keluar banyak. Karena saya mengenal, karena saya ingin berbagi, karena saya ingin mengutarakan sesuatu kepada Tuhan. Dan tentu saja saat kita berdoa, berkomunikasi, pertama dan terutama, ini yang harus saya tekankan kembali. Berdoa bukan untuk mengubah Tuhan. Karena kata-kata yang baik, maka Tuhan yang kemarin itu tidak mau jadi mau. Itu kan bukan seperti itu. Dan seringkali itu kita jatuh dalam hal itu. Berdoa itu untuk menjalin relasi kita dengan Tuhan lebih baik. Kita lebih mengenal Tuhan. Dan untuk lebih mengenal Tuhan, bukan Tuhan yang berubah. Tetapi, sayalah yang harus berubah seperti tadi pada segmen pertama. Untuk bisa dan kemudian mencari kehendak Tuhan mewujudkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Itulah proses iman yang benar. Karena kalau kita tidak sampai di situ, maka yang terjadi adalah doa kita isinya permintaan, permintaan, dan permintaan. Kemudian kita lupa permintaan yang pertama belum dikabulkan, minta yang kedua. Udah bingung kapan mana yang dikabulkan. Dan kemudian itulah yang muncul. Rasa syukur juga tidak ada. Dan kemudian terlebih juga, apakah kita juga dengan berdoa kita lebih mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik-baik kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti dia? Apakah kita mau menjadikan dia itu pimpinan kita? Hari ini ditunjukkan, apakah dia mau kita jadikan sebagai gembala kita? Orang yang memimpin, orang yang mendampingi. Dan seorang gembala tidak akan pernah sekalipun membawa dombanya ke jurang. Pasti dia akan mencari tempat yang baik, yang ada airnya, yang rumputnya hijau. Kalau toh terpaksa dia harus melewati jalan yang berbahaya, dia akan yang pertama datang. Pertama memimpin, tidak akan dia yang terakhir. Yang pertama. Karena kalau ada apa-apa, dia yang pertama menghadapi. Itulah Tuhan kita. Dan gambaran tentang gembala itu sangat baik. Karena menunjukkan kepada kita bagaimana orang yang begitu peduli. Orang yang begitu mencintai. Orang yang begitu mau mencurahkan dirinya sepenuhnya untuk dombanya. Untuk orang-orang yang dicintainya. Dan itulah wujud dari Tuhan kita yang luar biasa. Yang menjadi sumber iman kita, sumber kehidupan kita. Dan tidaknya juga menjadi segala kalanya bagi kita. Iya, Romo. Kalau dalam tadi penjelasan Romo Paulus, dilukiskan bahwa ada gembala dan ada domba-domba. Dan gembala menuntun para domba-domba untuk melintasi padang yang gersang, tanpa air. Untuk mencari padang rumput yang hijau. Nah Romo, tantangannya sebelum masuk ke dalam tantangan. Sebenarnya bagaimana pelukisan gembala dan domba-domba itu ya Romo? Dan bagaimana tantangan gembala sekarang? Tentu saja Tuhan Yesus mengilustrasikan atau membawa kepada suatu konsep yang mudah dipahami oleh orang-orang pada saat itu. Karena memang gembala, domba adalah suatu pekerjaan yang lazim di zaman Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan ilustrasi itu agar para pendengarnya bisa lebih gampang memahami apa yang diajarkan. Karena murid-murid Yesus adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa. Dengan demikian, dengan ilustrasi itu mereka bisa memahami siapa sih Tuhan sesungguhnya. Dan tentu kalau kita berbicara tentang gembala, tentang domba, itu konsep yang juga sangat relevan saat ini. Artinya inti dari gembala adalah seorang yang memimpin, mendampingi, seseorang yang tidak pernah mau meninggalkan sendiri orang-orang yang di bawah bimbingannya. Dan tentu kalau kita berbicara tentang gembala zaman sekarang dan domba-domba zaman sekarang, ya ada selalu dunia berubah. Ada banyak kemajuan yang mempengaruhi cara pikir domba. Begitu juga seharusnya gembala juga harus mempunyai cara yang dalam tanda kutip mungkin di upgrade. Atau kalau zaman sekarang, zaman kekinian itu. Sehingga mereka juga memahami bahwa peran gembala atau dalam tanda kutip pemimpin di dalam komunitas gereja selalu tetap. Artinya mereka lah yang mendampingi, mereka yang selalu mengingatkan. Kalau gembala juga kalau ada dombanya yang melenceng kan dibenerin, dibawa ke kawanan lagi. Supaya apa? Intinya cuma satu, supaya dia jangan tersesat. Karena di luar banyak juga serigala-serigala yang dengan setia atau setiap hari tidak akan pernah melepaskan matanya untuk bisa menerkam. Dan kalau kita terpecah, maka serigala itu gampang mencerai berekanya. Tapi kalau kita bersatu di bawah pimpinan seorang gembala yang baik, tentu kita akan menjadi lebih kuat. Kita lebih bisa mencari tadi air yang baik, bisa melalui padang yang tandus. Karena apa? Karena di antara kita adalah orang-orang yang merasa lemah. Karena dalam kelemahan kita, kita kemudian mau bersatu. Bersatu di bawah pimpinan seorang gembala. Karena kalau kita sudah merasa pinter, dan kemudian siapa aku tidak butuh gembala, maka saya akan pergi. Nah, pada saat seperti itu, sudah lah. Maka dengan gampang, itu akan ditangkap oleh serigala-serigala itu. Oleh karena itu, seperti tadi, dalam bacaan pertama selalu ada sangkut pautnya. Orang-orang farisi, orang-orang yang merasa tidak perlu, saya tidak butuh, saya bisa sendiri. Sementara orang-orang yang dikatakan kafir dari Antokya, merasa mereka orang-orang yang bukan siapa-siapa. Mereka merasa butuh itu untuk menguatkan mereka. Dan yang didapat jelas berbeda. Di satu sisi, orang farisi tidak mendapatkan. Apa yang didapatkan oleh orang kafir, dalam tanda kutip kafir orang Antokya, yaitu kebahagiaan. Itulah janji Tuhan. Kebahagiaan. Tentu kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan di dunia ini. Karena Tuhan menjanjikan kepada kita, dan menyiapkan tempat bagi kita untuk mendapat kebahagiaan kekal. Dan itulah dalam kaitannya antara gembala dan domba. Luar biasa tanggung jawab seorang gembala ya, Romo. Ya, sebetulnya tanggung jawab seorang gembala itu sangat besar. Tetapi juga perlu kerjasama dengan domba. Mungkin itu sekarang lebih ditangkapkan sebagai umat. Artinya selalu bekerjasama. Karena seorang gembala juga tidak bisa bekerja sendiri. Dia selalu juga membutuhkan umat dalam menjaga kawanannya. Begitu banyak sekarang peran awam mulai dinaikkan. Peran awam mulai ditingkatkan. Karena disitulah kita bersama-sama. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang pastur dalam kehidupan imamat. Tetapi juga dalam kehidupan sebagai awam biasa. Mereka juga mempunyai peran yang penting dalam mempertahankan atau menjaga kawanan ini. Tetap bisa berjalan dengan semestinya menjadi tanda bagi orang-orang di sekitar. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa sebagai umat Kristiani. Menjadi berkat bukan hanya untuk kawanan. Tetap menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar. Dan itu kan suatu yang luar biasa. Yang hendaknya juga menjadi keinginan bagi setiap kita sebagai umat Kristiani. Ya, Romo. Minggu ini juga adalah minggu panggilan ya, Romo. Kami yang sudah dibaptis otomatis menjadi anggota gereja. Dan kami juga bertanggung jawab terhadap perkembangan gereja. Oh ya, pasti. Nah, kiranya apa saja yang diharapkan dari kami ini yang awam, Romo, untuk gereja? Tentu saat ini kalau kita berbicara tentang gereja, kita tidak bisa hanya mengatakan, oh gereja itu menjadi tanggung jawabnya pastor, oh skop, suster, puter, tidak. Tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Panggilan pertama kita kan dipanggil menjadi murid Kristus. Itu panggilannya sama. Artinya kita menerima sabda itu menjadi murid Kristus. Dan itulah panggilan kita sebagai murid Kristus. Artinya apa? Menjadi pengikut Kristus. Mewartakan apa yang Tuhan Yesus wartakan kepada kita. Kita terima dan kemudian kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena seringkali justru kaum awam lah yang bekerja, yang masuk dalam dunia, segala dunia. Mulai dalam dunia sehari-hari yang masuk ke pasar, menjadi pedagang, menjadi apa, berhubungan dengan orang lain. Kan kaum awam. Dan tugas kita sebagai kaum awam adalah, seperti tadi saya mengatakan, kita beriman kalau kita tidak menghasilkan buah, maka tidak ada manfaatnya apa-apa. Tugas kita adalah pada saat kita berada di manapun, apakah buah-buah itu muncul. Saya lho orang Kristiani, ini buahnya. Oh iya, sehingga orang itu melihat ada orang Kristiani. Kenapa? Karena saya melihat buahnya. Bukan karena dia sering ke gereja, tapi karena saya melihat buahnya. Dan buahnya itu kelihatan bisa dirasakan bagi kami atau orang lain, ya mungkin bukan orang Kristiani. Sehingga mereka bisa merasakan, oh iya benar, iman katolik itu baik, iman katolik lo biasa. Karena saya merasakan, saya bisa melihat dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan tentu saja itu bukan hanya untuk para pastor, para suster, para buddha, tapi untuk kita semua sebagai murid Kristus. Panggilan pertama kita adalah dipanggil menjadi murid Kristus. Dan itu berlaku bagi semuanya. Dan endaknya itu juga harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, Romo, bagaimana kalau seandainya tadi kan kita bicara tentang jangan sampai menjadi ritual, lalu kemudian kita harus berbuah dan kita juga bertanggung jawab terhadap gereja, membantu para imam. Bukan hanya sekedar jadi penonton, ya Romo. Endaknya menjadi domba yang tidak menyulitkan gembalanya. Nah, bagaimana seandainya kita nih stubborn gitu, Romo, keras kepala dan keras hati juga. Kiranya sebagai sesama gembala, apa yang harus kita lakukan, Romo? Ya tentu selalu di dunia ini selalu ada pengecualian. Minggu yang lalu kita melihat Thomas juga termasuk yang tadi stubborn, keras kepala, selalu ada. Dan apa yang murid-murid lain lakukan, apakah mereka marah, mereka tidak ternyata. Mereka selalu membuka hati, membuka tangan. Ayo datang dong, kami sudah bertemu dengan Tuhan. Kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Keterbukaan itu penting. Karena apa? Karena kalau kita kemudian, atau kita menghadapi jemaat yang lain atau sahabat-sahabat kita yang keras kepala dan kemudian kita menutup dan mengatakan, ah kamu baik keluar. Maka gereja yang hendaknya menjadi, seringkali diunggapkan, gereja itu bukan kumpulan orang-orang suci. Tetapi rumah sakit bagi orang-orang yang berdosa. Artinya, gereja selalu membuka kepada siapapun juga. Gereja tidak pernah menunjuk, karena seperti kata Tuhan Yesus sendiri, jangan sampai kita melihat selumbar di mata orang lain, sebenarnya balok di depan kita sendiri, tidak kita kelihatan. Artinya, gereja atau kita para pastor juga selalu mempunyai tangan yang terbuka, membuka siapapun juga. Untuk datang, untuk selalu mau kembali kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itulah satu-satunya cara untuk bisa kembali kepada Tuhan Yesus atau dengan membuka. Makanya juga sakramen pengakuan dosa kan sebetulnya bukan diberikan kepada umat hanya pasca, menjelang pasca dan natal saja. Sebetulnya gereja setiap hari, pastor selalu memberikan kesempatan. Karena itulah kesempatan seseorang itu membuat rekonsiliasi dengan Tuhan. Bisa jadi mungkin karena pengaruh lingkungan atau apapun, sehingga dia menjadi kelas kepala, dia memudahkan Tuhan. Tapi suatu saat mungkin dia mendapat suatu sentuhan dan dia ingin kembali. Dan tugas Gereja adalah selalu membuka. Membuka dengan keterbukaan tangan. Supaya mereka pun, karena seperti kata Tuhan Yesus, mereka pun adalah anak-anak Abraham. Mereka pun adalah anak-anak Tuhan yang berhak untuk mendapat keselamatan. Siapapun tidak ada yang terkecuali. Dan itulah peran gereja. Mewartakan kabar sukacita keselamatan bagi setiap orang. Dan itu masih berlaku sampai dengan saat ini. Kalau gembala saja sudah bersikap seperti gembala yang baik dan murah hati, nah hendaknya kita juga cukup tahu diri untuk tidak menjadi starburn. Ya sebetulnya menjadi starburn atau keperas kepala itu ya selalu ada. Dan itu juga para pastor juga menyadari selalu ada di mana-mana. Dan tentu saja memang bagi kita, saya pribadi sebagai seorang pastor juga harus mempunyai, atau seringkali kita harus minum pil kesabaran yang banyak. Artinya ya itulah yang harus kita hadapi. Kita tidak akan pernah mempunyai, tidak akan pernah berhadapan atau bertemu umat yang baik semuanya. Selalu. Dimanapun kita akan berjumpa, mereka adalah orang-orang yang mempunyai karakter, kepribadian, dan sifat yang berbeda-beda. Dan tugas kami, tugas kita adalah menerima mereka, membuka tangan kepada mereka, siapapun mereka. Karena tugas kita seperti tadi, seorang gembala yang membawa kawanan. Dan tentu saja dalam kawanan itu pasti ada selalu yang ingin keluar, yang kesono, yang selalu kesini. Dan tugas gembala adalah selalu mengingatkan. Seperti Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, satu domba yang dilakukan, dia akan bekerja untuk mencari. Dan pada saat dia menemukan, dia akan memanggul dan bergembira. Dan itulah juga yang hendaknya menjadi ciri khas bagi gembala-gembala zaman sekarang. Tidak pernah melepaskan atau tidak pernah membiarkan satu pun dombanya hilang. Ya, seperti yang dikatakan di ayat ini, tadi Romo juga sebutkan bahwa, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak ya, Romo. Nah, Romo ini Minggu Panggilan, mungkin ada pesan-pesan khusus bagi pemirsa Oase Rohani Katolik dan pendengar Oase Rohani Katolik? Baik, pada Minggu Pasca yang keempat, biasanya akan dijadikan Minggu Panggilan. Pertama dan terutama, tentu kita menjadikan Minggu itu sebagai ucapan syukur untuk panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi juga melalui Minggu Panggilan ini, gereja memberikan, mengingatkan kepada kita atau sebagai minggu yang merupakan ajakan, tanda pengingat kepada umat beriman sekalian bahwa dalam gereja itu ada panggilan khusus. Ada panggilan khusus sebagai seorang imam atau sebagai seorang biarawan, biarawati. Dan panggilan khusus ini merupakan tanggung jawab bagi kita semua. Sekarang banyak orang mengeluh, kurang imam. Tetapi pada saat dibinta putra-putrinya jadi imam, mereka tidak mau. Bapak, Ibu, sekalian saya tekankan, tanggung jawab yang terbesar bukan di pastor atau siapapun. Karena kami tidak punya anak. Anda lah yang punya putra-putri. Kemurahan hati Anda sangat penting. Kenapa? Karena dengan kemurahan hati Anda untuk paling tidak mendoakan. Gampang memang mendoakan anaknya Pak A, anaknya Prodiakon ini, anaknya itu. Tetapi apakah kita mulai berani mendoakan anak saya? Keterbukan hati untuk menjadi pastor, suster, atau putra. Untuk menjadi pelayan. Pelayan siapa? Pelayan kita bukan pelayan bagi sekelompok yang eksklusif. Tapi pelayan gereja secara universal. Karena disitulah diingatkan kembali sekali-kali. Kalau gereja itu ibaratnya pabrik, ya tanda kutip. Pabrik kan perlu supplier bahan-bahan. Karena kalau pabrik tidak ada yang diproduksi, ya kosong. Dan supplier ini siapa? Anda semua, Bapak, Ibu, Putra, Putri, Anda semuanya. Anda sebagai seorang Kristiani diingatkan kembali. Apakah Anda juga pernah sekali berdoa? Tuhan semoga salah satu anak saya. Salah satu saja. Gereja itu enggak mintanya banyak-banyak kok. Salah satu saja terpanggil. Apakah kita berani? Kalau kita sebagai umat Kristiani masih-masih berani mendoakan seperti itu. Saya pikir kita akan mendapatkan panen yang melimpah. Karena apa? Karena dari kesadaran umat sendiri. Bahwa tanggung jawab gereja bukan tanggung jawab semata-mata Bapak Uskup, para pastor. Tapi pertama dan terutama adalah tanggung jawab kita. Terutama Anda, Bapak, Ibu, yang hidup dalam keluarga yang mempunyai putra-putri Anda. Putra-putri, bermurah hatilah kepada Tuhan. Dan ingatlah, pada saat kita memberi seperti kata Tuhan, pada saat kita memberi kita akan menerima yang begitu melimpah. Percayalah. Amin. Amin. Ya, Romo, terima kasih permenungannya pada acara hari ini, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sama-sama. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah tadi permenungan yang disampaikan oleh Romo Paulus Anggara. Sekarang, acara hari ini sudah hampir berakhir. Sebelum kita tutup, mari kita akan berdoa penutup sekaligus mendapatkan berkat dari Romo Paulus. Baik, mari kita mengakhiri renungan kita ini dengan kita mohon berkat. Tapi terlebih kita juga berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak yang terima kasih, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini, sehingga kami bisa, kami mau mendengarkan sabdamu. Semoga sabdamu ini bisa mengubah hidup kami. Sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang melimpah dalam kehidupan kami. Buah-buah yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kami. Bahwa Engkau benar-benar mencintai kami, mencintai mereka melalui kehadiran kami. Dan tentu saja Tuhan, berkatilah juga bagi semua orang yang pada saat ini masih tertutup hatinya. Untuk sabda, bimbinglah mereka, dampinglah mereka, dan curahkanlah rohmu kepada mereka. Karena kami percaya bahwa Engkau bisa melakukan, mengubah segalanya dalam namamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Tuhan, sertamu. Dan sertamu juga. Dan semoga kita, keluarga kita, dan semua orang-orang yang mengharapkan doa-doa dari kita. Selalu dikurnahi berkat yang melimpah dari Allah yang Maha Kuasa. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo Paulus Anggara. Sama-sama, Bebe. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, demikian sudah tuntas sudah acara kita pada hari ini. Romo Paulus Anggara SDB dan saya, Bernadette Ester, pamit undur diri. Silahkan melanjutkan aktivitas Anda. Mari, jangan lupa, amalkan Pancasila. Kita berhikmat bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kupetik mawar yang terindah ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, bundaku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh, bunda, ku mencintaimu, karena kau berharga. Oh, bunda perkasa mulia, ku belajar dari imamu yang teguh. Oh, bunda mulia, perkasa, sembah baktiku untukmu. Terima kasih telah menonton! Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh, bunda, ku mencintaimu, karena kau berharga. Oh, bunda, ku belajar dari imamu yang teguh. Oh, bunda mulia, perkasa, sembah baktiku selalu bagimu. Oh, bunda perkasa mulia, namamu ada di dalam doaku. Oh, bunda perkasa mulia, doakan aku yang berdosa. Doakan aku yang berdosa. Yang selalu aku rindukan. Berbagi hidup bersamamu, takkan pernah terpikirkan. Berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetap lah kita terus bersama. Jalan hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan. Yang selalu aku rindukan. Berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan. Takkan pernah terpikirkan. Berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalan hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya. Berdua mengarungi cinta. Menjaga kesucian cinta. Kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan. Berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan. Berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama. Jalan hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya. Bersamamu selamanya. Berdua mengarungi cinta. Menjaga kesucian cinta. Kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta. Ada kekuatan padanya. Dan kasih kita untuk selamanya. Bersamamu selamanya. Janjiku selalu setia. Bersamamu selamanya. Berdua mengarungi cinta. Menjaga kesucian cinta. Kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu setia. 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 Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti. Dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga Biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya Burung pipit di peliharannya Terlebih engkau manusia dikasihinya Walau bersyukur pun tak bisa Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya Hari hidupmu dikenalnya Biarkan dia berkuasa atas hidupmu Yang berharga di hadapannya Terima kasih telah menonton!